Pemirsa Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Rektorat Universitas Indonesia. Kunjungan ini sekaligus untuk membahas serta mendiskusikan rumah sakit Universitas Indonesia yang direncanakan akan dibuka untuk umum pada 2019. Rektor Universitas Indonesia Muhammad Anies mengatakan rumah sakit Universitas Indonesia memiliki sejumlah keunggulan mulai dari struktur bangunan hingga fasilitas. Rumah sakit ini sudah beroperasi untuk internal Universitas Indonesia sejak Oktober lalu. RSUI juga diharapkan sudah dapat dibuka untuk umum pada Januari 2019. Para sifitas akademika, dosen, karyawan, mahasiswa, sekambil kita mengetes sistem yang kita miliki, peralatan dan sebagainya, SOP yang sudah kita siapkan, berjalan dengan baik, baru kita berani membuka untuk umum. Ya, kita memohon Presiden yang membuka ya. Ya, kita mengusulkan di bulan Januari, tapi tanggalnya kan tergantung dari tanggalnya kesediaan Pak Presiden. Kan dia rumah sakit ini tipe B, tapi kita akan arahkan menjadi rumah sakit pendidikan.